Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa, salam sihat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman Memberi makan kucing-kucing terlantar Ternyata memiliki hikmah untuk dunia dan akhirat Kucing yang sedang berkeliaran di jalan Disebabkan karena ia sedang mencari makanan Dan sedang mencari tuan yang baik hati Jadi tidak heran jika ada kucing liar yang tiba-tiba datang di rumah kita Bahkan sampai berkali-kali datang hingga menetap Hal itu pertanda kucing tersebut sudah mendapatkan tempat yang terbaiknya Karena rumah kita selalu ada makanan sisa untuknya Dengan makanan sisa saja kucing sudah senang dan betah Bahkan mendoakan kita Apalagi jika kita memberinya makanan yang baru Karena itu jika kita bisa memahami bahasa kucing Maka kita akan tahu bagaimana kucing tersebut berterima kasih dan berdoa untuk kebaikan kita Kucing adalah makhluk Allah sama seperti kita Untuk itu jangan semenemena ketika bertemu dengan kucing-kucing terlantar Dan jangan pula menyiksa kucing-kucing yang mencuri makanan di rumahmu Karena doa kucing lebih mustajab terutama ketika mereka dalam keadaan kelaparan Kita tahuilah di saat kita memberi makan kepada kucing Maka di saat itulah kucing akan mendoakan untuk kelancaran rejeki kita Kelancaran dalam setiap urusan kita Bahkan kita mendapatkan banyak pahala dari Allah SWT Begitupun jika ada kucing yang mencuri makanan Tandanya Allah akan menggantikan makanan itu dengan rejeki yang lebih baik dan melimpah Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi Kasihanilah semua yang ada di bumi ini Niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit Hadis riwayat Tirmizi Kebaikan yang didapat jika kita sering memberi makan kucing adalah Kucing selalu memohon doa agar orang yang sudah memberinya makan Rejekinya selalu dilancarkan Banyak cara yang dianjurkan Rasulullah SAW Untuk mempermudah kita dalam mengaisi rejeki Salah satunya amalan sederhana yakni Memberi makan kucing atau bersedekah kepada kucing Sedekah dapat dilakukan kepada semua makhluk yang bernyawa Sedekah kepada hewan salah satunya seperti dengan memberi makan kucing-kucing terlantar Jadi mulailah memberi makan kucing-kucing terlantar dengan niat Untuk mendapatkan rejeki dari Allah SWT Lalu kenapa harus kucing? Jawabannya sederhana Karena kucing merupakan hewan yang sering berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggal kita Dan yang paling utama lagi adalah Karena kucing merupakan binatang yang sangat disayang Rasulullah SAW Dalam sebuah riwayat Rasulullah Bersabda pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Ya Rasulullah apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya Lantas Rasulullah bersabda Di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kucing-kucing yang hidup di jalanan pasti sangat kesusahan mendapatkan makanan Maka itulah terkadang rumah kita sering didatangi kucing-kucing liar tersebut Untuk meminta makanan Bagi sebagian orang kedatangan kucing itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan Bahkan dianggap mengganggu Maka kucing itu pasti buru-buru diusir Bahkan dengan cara-cara yang kasar Seperti menendang, memukul, melempar, menyiram Bahkan ada yang sampai meracuninya sampai mati Tetapi sebaliknya bagi orang yang berhati baik Benu rasa belas kasih Pasti akan buru-buru memberi makanan dan air untuk kucing itu Karena mereka menyadari bahwa rejeki yang didapat tidak sepenuhnya milik mereka Ada sebagian yang menjadi hak makhluk Allah lainnya Dan Allah sedang mengutus kucing itu untuk datang mengambil apa yang menjadi rejekinya Dalam rejeki yang mereka dapatkan Makanan dan air yang diberikan untuk kucing itu merupakan sedekah Orang yang suka bersedekah sangat disayangi dan dirindukan oleh Allah Dirindukan oleh para malaikat Dirindukan oleh Rasul Dirindukan oleh surga Disayangi pehuni langit Serta dirindukan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi Rasulullah pernah ditanyai oleh para sahabat Ya Rasulullah tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah Maka Rasulullah pun menjawab Belas kasih Maka itulah orang yang memiliki rasa belas kasih Rejekinya selalu dilancarkan Bahkan Rasulullah SAW pernah berseru Carilah rejeki dengan bersedekah Sekilas membingungkan Karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa Sesuatu yang kita keluarkan Maka akan mengurangi dari jumlah yang kita miliki Namun bersedekah adalah berdasarkan logika iman Logika iman mengatakan bahwa Rejeki adalah pemberian dari ar-razaq Yang mahat memberi rejeki Hal ini sebagaimana firwan Allah dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini Melainkan semuanya dijamin Allah rejekinya Jadi Allah lah pemberi rejeki Jangankan kita sebagai manusia Bahkan semua di dalam tanah Ikan di dalam lautan Burung di udara Yang jumlahnya bermilyar-milyar Dijamin rejekinya oleh Allah Serta makhluk apapun di muka bumi ini Dan juga di langit Allah lah yang menjamin rejekinya Hal ini sebagai wujud kasih sayang Allah dan pertanggung jawaban Allah Kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya Dalam hadis kutsi Allah berfirman Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk Sementara aku tidak memberi rejeki kepadanya Jadi setiap makhluk Allah di alam dunia ini Pasti ada rejekinya Hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman Tidak pelit, tidak rakus, tidak serakah, dan bakil Orang beriman selalu memiliki sifat kana'ah Yakni selalu merasa cukup Serta puas atas segala ketentuan Allah Itulah yang Allah amanahkan kepada kita Agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah Maka Allah akan menambah kembali nikmat untuk kita Kemudian kita wujudkan rasa syukur itu Dengan mengeluarkan sebagian rejeki kita Dengan berimpak dan bersedekah Maka selama sisi orang bersyukur Dengan mengeluarkan impak dan sedekah Maka selama itu pulalah Mengalir nikmat-nikmat Allah yang banyak kepadanya Hal ini sesuai dengan firman Allah Dalam Quran Sulat Al-Anfal ayat 60 yang bermunyi Apa saja yang kita nafkahkan pada jalan Allah Nisjaya akan dibalas dengan cukup kepadamu Dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan Allah lah yang maha mengayakan Di tangannya segala kekuasaan Di tangannya langit dan bumi Di tangannya semua hati dan keadaan Di tangannya sehat dan sakit Di tangannya sukses dan gagal Di tangannya kaya dan miskin Di tangannya susah dan senang Begitu mudahnya bagi Allah Untuk membelak-balikan keadaan seseorang Maka tatkala seorang hamba bersedekah Kepada makhluk ciptaannya Maka ia pun dijamin kekayaannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dengan bersedekah Rezeki semakin bertambah Iya karena orang yang bersedekah Mendapat balasan yang berkali-kali lipat Hal ini sesuai janji Allah Dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 Yang artinya perumpamaan nafkah Yang dikeluarkan oleh orang-orang Yang menafkakan hartanya di jalan Allah Adalah serupa si butir benih Yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran Bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya Lagi maha mengetahui Dari ayat ini menggambarkan Alangkah maha pemurahnya Allah Kepada hamba-hambanya yang pemurah Atau orang-orang yang gemar bersedekah Allah lah yang menjaga harta kita Allah lah yang menjamin rejeki kita Allah lah yang melipat gandakan Penggantian infak dan sedekah kita Dengan lipat ganda yang banyak Maka itu bersedekahlah Jangan ragu-ragu atau takut miskin Orang yang suka bersedekah Sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Oke pemirsa yang budiman Itulah amalan sederhana Yakni memberi makan kucing Yang bisa membuat rejeki kita melimpah Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut Di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya